Intro Dari itu Lasing dadi utama itu adalah Bagaimana manusia Kembali pada Tuhan Berangkat dari sumber Kembali ke sumber Saya ceritakan tadi Berangkat dari rumah ke pasar Akhirnya gak lama-lama ke pasar Bagi rumah Itu yang namanya Ilmu Sangkan Paranim Dumadi Itu tadi ya Sangkan sejak awal asal usul Yang Paran Dumadi baling Singgawi Panguripan Back home Nah itu ada Ajarah yang namanya Sastro Jindro Hayuningrat Hono Coroko Dan Jimat Kalimo Jimat Jamus Kalimo Soto Dan gitu Nah Sastro Jindro Hayuningrat Sastra itu kan sebuah Barat kitab ya Itu tentang pengetahuan hidup Yang ditumbuhkan dari Olah spiritual seseorang Akhirnya Ditulislah dalam bentuk sastra Jadi ini ilmu kuno Jindro ini artinya Raja Raja ini yang dihargai Pengeran Sang Maha Pencipta Kan gitu Hayuningrat Sastro Jindro Hayuningrat Itu artinya Hamamayu Hayuning Bawono Nah yang saya jelaskan Tadi dengan Hamamayu Hayuning Bawono Kita menemukan Kedamaian Darah ini Kita Di saat itulah Kita akan menemukan Jati diri Dan akhirnya Menemukan Atau Manunggal Dengan Gusti Singgara ini Ngilmu Manunggal Kawalan Gusti Nah itu Ini saya menjelaskan Soal Penganal Sastro Jindro Itu sebenarnya Itu Dan Saya jelaskan Yang dari sebelum Sebelumnya Itu Adalah Sastro Jindro Hayuningrat Itu Yang saya jelaskan Sebelumnya Itu termasuk Pengertian Dari Sastro Jindro Hayuningrat Seperti itu Nah Kedua Hono Coroko Hono Hono Itu kan Saya mengambilkan Banyak orang Pengertian Hono Artinya 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 Itu Ilmu Otak Artinya Gatuh Saya mengambil Secara Kuno Degar Gampangan Dijelaskan Dengan Metode Sekarang Tapi Itu Maknanya Seperti itu Hono 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 Coroko Cipta Rosolan Karsol Balimeneh Brahma Wisnu Siwa Penciptaan Pemelihara Peleburan Cipto Rosso Karso Itu adalah Trimurti Yaitu Sifat Tuhan Yang terbagi Menjadi Tidak Yang sebenarnya Adalah Tunggal Itu Sifat Kesemestaan Nah Makanya Trimurti Ini Dimanifestasi Dalam Wujud Bentuk Dewa Adalah Brahma Wisnu Siwa Itu Sifat Sifat Jadi Dimanif Berambang Lombok Uyah Mereka Segar Tidak Dede Jadi Sifat Goreng Barat Kan Nah Jadi Kerajaan Sudah menjadi Sifat Dari Kesemestaan Itu Tiga Tadi Terjadinya Kehidupan Nah Hono Ada Coroko Cipta Rangkor Karsol Dota Dota Arti Bahasa Sekertanya Menyala Menyala Urip Dengan Adanya Ono Terjadi Sifat Trimurti Itu Tadi Cipta Rangkor Terbentuk Urip Pitah Menungso Biarani Adam Terus Terus Sowolo Itu Artinya Melanggar Iya Onotitah Melanggar Ada Mawar Akhirnya Melanggar Akhirnya Menjadi Suatu Penderitaan Iya Benar Benar Nah Penderitaan Itu Harus Menuju Sampai Kesempurnaannya Apa Ya Itu Tadi Harus Memahami Tentang Ilmu Sastra Jindro Hayu Ningrat Itu Nah Untuk Mudah Kalau sudah Memahami Ilmu Sastra Jindro Hayu Ningrat Akhirnya Podo Joyo Podo Adil Semua Pada Tidak ada Yang Membedakan Tidak ada Persilisian Tidak ada Yang Rumung Pinter Rumung Benar Rumung Suci Orang Rumung Semuci Suci Semua Adil Tidak ada Pandang Derajat Kayak Miskin Semua Adil Itu Namanya Podo Adil Seperti Itu Adil 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 Itu Podo Joyo Adil Terciptalah Kedamaian Kejayaan Itu Ada Kedamaian Itu Sendiri Makanya Dia Namakan Zaman Pencerahan Zaman Keadilan Zaman Penuh Dengan Kedamaian Yang Diharani Zaman Asmoro Toro Asmoro Kan Kasih Toro Kan Sifatnya Yang Wilayah Sangat Luas Global Universal Makanya Nuswan Toro Meluas Juga Jadi Orang Menggur Tiga Indonesia Semestanya Diharani Makanya Diharani Merju Suar Bia Tuh Adil Adil Kejayaan advis Jangan Controk Tuhan Diharani Bata Только Entada Lihat S expects jati ketemuan rogo yang bisa memayu-ayu bahwa yang bisa nyawiji itu membunuh kamu kesampuran balimeneh sangkan marah bumadi mulai diharapkan puncak terakhir adalah hasil terakhir adalah siwa siwanya bertara buruknya dewa yang bisa mengunggahkan di dalam alam kesewargan alam kesewargan, alam kesewargan, ayam alam landung yang ini berarti sifatnya dari batang itu orang bisa jadi rogo ini mengerti dari batang sepertinya tetap balik ini rogo ini dari batang di awal pembicaraan yang tidak bisa mengaksa tadi ya ini bisa nyawiji itu mengaksa itu mengilmati jendrohan yang ingat atau mengilmu sangkan parang bumadi di situ berangkat dari sumber kembali ke sumbernya itu yang kembali ke orang menggeruskan seorang raganya berarti disini sangat jelas sekali bahwa hono coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya tadi ya ilmu sangkan parang bumadi sastra jendrohan yang ingrat pengertiannya yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu kan masuk sastra jendrohan yang ingrat ke sini terus hono coroko itu itu berarti ilmu sangkan parang bumadi ya itu yang terakhir jamus kalimah soto jamus kalimah soto apa itu mas? itu ya bahasa saya kesan sekerta mas ini banyak kan orang mengerti kan apa itu kalimat sahada bukan bukan memang kata kalimat jauh ada kata kalimat itu kosa kata kalimat dulu ada nggak? nggak ada kan berarti kan otak adek gado ya itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional tidak memahami secara rasional itulah fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang indera ketujuan jadi dimat itu kan suatu pusaka yang utama ya yang diutamakan jamus jamus itu artinya manfaat itu bahasa sakerta jamus itu artinya manfaat dari bahasa sakerta iya kalimah itu kan lima saya gambarkan nah itu sedulur papat kalimah pancer sedulur papat kalimah pancer itu makanya kan dipegang dari pancer pancernya sempurna ketih putih makanya ketih putihnya ketih putihnya langgang hidup jadi ketih jati mas ketih putihnya mencari rogo rogo itu sifatnya bimah arjuna nakwan satiw kalimah sado menegak jadi sifatnya menuju ketunggalan kemah aisa jimat itu makanya kan susaka yang diutamakan ya jamus manfaat jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk menemukan aku ngomongin ini kan hasil semuanya dari Tuhan dan kita bagaimana kita menyerapkan kan lain-lain mungkin leluhur dulu cara menyampaikan dengan membuat jimat kalimah sado seperti itu akhirnya terciptalah sebuah sastra gitu loh karena ini wahyu wahyu yang terungkapkan dalam bentuk sastra atau kitab itu makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan nusantara tadi iya kedua pedomanya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi ketiga itu adalah benderanya lambang itu terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno mas jadi saya ini sifatnya itu merangkum dari ilmu-ilmu leluhur kuno saya terapkan dalam metode sekarang biar mudah diterima jadi orang ini tidak ceritanya paham itu kan mudah diterima itu metode jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang kalau kita menerapkan seperti metode sudah lama tidak sesuai dengan orang sekarang akhirnya orang sulit memahami akhirnya gagal paham juga ini yang saya tangkap ini termasuk nanti ada perubahan nama negara yang akan datang nama negara dan sebagainya itu kira-kira masyarakat yang sudah apa ya kalau di negara kita khususnya Indonesia itu bisa menerima nggak ketika nanti diajak beralih berpindah nama dan sebagainya itu nanti kan gini karena ya tadi jauh dari separuh oh iya cinta wang tuara judul kan nanti pak bu akhirnya gabung makmur jauh nusantara intinya mereka jadi yatim piatu iya karena ini kan tidak subur nanti besok itu jangan heran kalau bisa menang jaman besok itu banyak orang dari negeri sana berdatangan ke nusantara karena dia butuh pengayuman gitu mas makanya itulah nanti nusantara yang akan menjadi mercusuar di dunia itu jirentrei kayak gitu berarti kata-kata Indonesia nanti menjadi mercusuar dunia itu bukan hal yang mustahil ya masyarakat nah ini kan saya jelaskan secara logikal bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan secara nalar kan tapi kan bener-bener bisa dirasionalkan dicernas secara umum ya jadi proses terjadinya alam bagaimana ya ya terus sampai terjadinya koyok perubahan-perubahan ini kan rasional kan seperti itu jadi dari pemahaman sejarah jadi memang aku dari kecil TK sejak TK itu sudah nonton mayang sudah gemar nonton mayang sendiri sekolah ayang ayang itu gambar tuntunan makanya wayang ayang itu kan ayang-ayang lebih becek kan menontonnya sekolah ayang sekolah buri kelir itu itu ayang-ayang itu gambaran hidup mulai dari ayang-ayang ini jatini diri itu bayangannya sebuah gambaran hidup yang kita jalani ada di situ semua semacam semacam pembawa pesan makanya saya memberi pesan kan akan terjadi goro-goro ini biar kita menjadi orang yang merdeka merdeka dari bencana itu selamat dari bencana itu kalau bisa memahami yang tidak jelas saya yakin selamat itu adalah yang paling penting sebuah yang paling penting sebuah yang paling penting itu yang paling penting untuk berbagi kau misalkan ini kita kan banyak orang-orang guru bukan murid tapi kita adalah kita hidup itu sama-sama belajar itulah yang namanya kesetaraan hidup pordo joyonya cukup ya nah itu intinya pesan saya seperti itu ya semua kembali pada pribadi masing-masing karena kbk ini ngalurnya artinya adwi-dwi jadi enggak ada unsur wah ini nggak ada itu saya memberikan penjelasan penerangan ini semua kembali pada pribadi masing-masing kan karena kita tidak bisa berarti aku rasa jadi aku rasa jadi aku gampangnya seperti itu tapi kita bisa hidup berdampingan bersama dalam kedamaian itu tujuan alam semesta seperti itu jadi saya semoga teman wal מת tapi yang dia dia enak menang